Pesat Ruang Angkasa Tes Dijatuhkan Para ilmuwan menurunkan pesawat antariksa ini dari sebuah helikopter di atas Grun Mujaveh pada hari Sabtu. Pesawat Ruang Angkasa Dream Chaser yang dibangun sendiri secara otonom menyelesaikan uji coba penerbangan gratis di California pada hari Sabtu 11 November. Pesawat ini bisa membawa tujuh penumpang dan terlihat seperti versi yang lebih kecil dari angkutan NASA saat ini. Dream Chaser akan menggunakan roket Atlas untuk menerbangkan setengah lusin misi pengiriman ke Stasiun Luar Angkasa Internasional di tahun 2024. Uji coba memeriksa pesawat selama pendekatan akhir dan fase pendaratan penerbangan. Dream Chaser dibuka, berarti mobil itu terbang dengan mobil. Tapi meskipun begitu, itu cukup banyak menghancurkan drop test. Terima kasih. Pti keadaan. Pti keadaan. Pti keadaan. Darren Pti keadaan. Pti keadaan. selamat menikmati selamat menikmati